Sudah lebih dari 1 tahun sejak kita memiliki Real Valladolid di La Liga Spanyol. Sedang berjuang di divisi bawah sepak bola Spanyol, sekarang saatnya untuk perubahan. Gue akan menjadi manajer Real Valladolid. Dan kita akan mengambil klub ini dari La Liga 2 sampai ke puncak La Liga Santander. Dan menjadikan Real Valladolid klub terbaik di dunia. Sekarang saatnya untuk hari pertama sebagai manajer Real Valladolid. Gue menyadari bahwa kita tidak akan mendapatkan uang yang banyak seperti Real Madrid. Kita harus melakukan semuanya sendiri. Kita mempunyai 7 juta euro di bank, lupakan perekrutan pemain besar siapapun untuk membenahi tim ini. Kita harus bekerja keras dengan apa yang kita miliki. Dan menurut gue kita memiliki beberapa bakat. Gonzalo Plata nampaknya merupakan pemain sayap yang sangat menjanjikan. Ivan Fresneda berpotensi menjadi pemain bagus. Dan juga pria asal Spanyol Aceves. Dan mungkin pemain yang paling gue sukai, Moncu. Walaupun tim ini mempunyai beberapa pemain bagus di sana-sini, Gue masih belum yakin itu akan cukup bagus untuk promosi di musim pertama ini. Membawa Real Valladolid kembali ke La Liga akan menjadi hal yang sulit. Sekarang saatnya untuk memutuskan apa yang sebenarnya akan kita lakukan dengan 7 juta yang kita punya. Dan sejujurnya gue punya rencana yang sempurna. Semua pemain bagus seperti Sayli Larin, Martin Hong lah. Dalam hal ini mereka semua dipinjamkan ke Real Valladolid. Yang berarti mereka akan menuju ke klub asalnya musim depan. Dan itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Jadi tugas kita adalah mengamankannya secara permanen. Dan kesanalah 7 juta itu akan disalurkan. Dan dengan harga 4,9 juta kita menandatangani Sayli Larin dari klub Beruge. Satu-satunya menandatanganan yang perlu kita lakukan sekarang adalah Martin Hong lah dengan kontrak permanen. Tapi sekarang kita hanya punya 1 juta euro. Dan Martin Hong lah bernilai sekitar 2,8 juta euro. Kita ingin mengontrak tapi kita harus menjual beberapa pemain. Sehingga jalur yang jelas bagi klub telah dimulai. Kita menjual pemain seperti Sergio Leon dengan harga sekitar 3,3 juta. Dan bahkan pemain kita El Yamik ditebus Genoa dengan harga 6,9 juta. Dan penjualan pemain ini cukup untuk memberi kita 10 juta euro. Tapi kayaknya ada yang lebih penting daripada mempermanenkan Martin Hong lah. Kita harus mencari pengganti keeper. Karena 2 keeper kita yang overallnya cukup tinggi. Sergio Asenjo dan Jordi Masip sudah berumur 33 tahun. Oleh karena itu gue sudah menemukan penggantinya. 21 tahun asal Turki. Ersin Destanoglu. Overall 74 not bad lah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bernegosiasi dengan Besiktas. Dan menyelesaikan kesepakatan ini. Gue bener-bener ingin mengkontrak Ersin Destanoglu. Jadi aku sedang tidak ingin mengacaukannya. Gue memulai dengan menawarkan 5,4 juta. Dan sepertinya mereka meminta 5,9 juta. Gue akan coba tawar lagi di 5,7 juta. Dan sepertinya itu benar-benar berhasil dengan baik. Negosiasi yang brilian dari gue sendiri. Satu-satunya masalah dengan Ersin Destanoglu adalah gajinya yang cukup besar di Besiktas. Bisakah kita membayarnya? Gue akan menawarinya 15 ribu per minggu. Itu mungkin jumlah maksimum yang bisa gue berikan. Dan ini dia Ersin Destanoglu bergabung dengan Real Valadolid. Dengan harga 5,7 juta kita telah mendatangkan pemain dengan potensi besar yang bisa menjadi masa depan Real Valadolid. Bahkan dengan perekrutan yang kita lakukan saat ini, tim kita masih sama sehingga kita belum benar-benar dapat meningkatkan tim ini. Dan anggarannya hanya tersisa 3 juta. Gue tidak berpikir kita akan merekrut orang lain musim ini. Dan itu sebabnya gue belum yakin apakah kita memiliki apa yang diperlukan untuk promosi di musim pertama ini. Laga pertama kita di La Liga 2 seharusnya memberi kita gambaran bagus apakah kita akan menjadi pesaing promosi atau bukan. Dan ini dia laga pertama yang akan kita mainkan. Kita akan bertandang ke Malaga nih geng. Kita akan lihat kekurangan dari tim ini. Sabar nih kita permainannya. Oh my god. Astaga hampir kita kebobolan cuy. Ke arah mesa. Kiri melihat ada pelata yang berlari di sana. Aduh salah umpan geng. Oh kosong banget cuy. Lini tengah cuy. Lini tengah kosong. Oh my god. Kebobolan cuy. Hmm umpan lagi salah. Lagi-lagi. Hati-hati. Nice. Mari dong silbel lagi di siapa nih. Escudero. Upan karena siapa? Mesa. Mesa kembali. Aduh telat memberi umpan Bung. Terus perbaiki dari Real Valladolid. Aduh umpan salah. Terbebas ada dua. Tembak di sana. Aduh hampir. Terbebas. Mesa baik sekali Bung. Tembakan passing. Aduh. Oke. Aduh udah sekarat aja ini. Staminanya si Escudero. Lata. Terbebas dari jebakan offset. Upan. Mesa. Iya salam. Oh my god. Baik sekali Escudero Bung. Ke arah kanan Perez. Butuh support pemain Bung. Baik sekali Bung. Aduh salah. Taktik pressing. 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 Nice. Kontrol dah kurang baik. Cantik Aguardo. Aduh larin Bung. Tati hati. Offset. Butuh support nih. Arroyo. Bener-bener kosong nih. Aduh salah umpan nih. Dua menit geng. Habis kayaknya kita bakalan kalah nih. Dimatch pertama. Plata. Satu menit. Baik sekali. Lumpuk. Menumpuk. Arroyo. Aduh terlalu lama Bung. Dan itu dia. Kita kalah di laga pertama. Dan saat kita melanjutkan perjalanan kita di La Liga 2 terbukti. Bahwa kita belum siap untuk promosi ke La Liga 1 Spanyol. Terlalu banyak hasil yang tidak konsisten dan kurangnya kualitas di tim kita terlihat jelas. Kita di akhir musim dan gue gak menyangka kita berada di posisi ketiga kelas semen. Sepertinya kita akan bertarung di babak playoff promosi nih. Dan bener aja kita berhasil menang di babak playoff promosi cuy. Gue gak menyangka di musim pertama tim kita berhasil promosi ke La Liga 1 Spanyol. Perjalanan kita baru saja dimulai. Sekarang waktunya untuk musim kedua kita. Gue pikir kita semua sepakat bahwa musim pertama benar-benar di luar ekspektasi kita. Satu hal yang pasti kita menemukan pemain yang kita butuhkan untuk membangun tim. Pemain seperti Macis, Aguado, Moncu, dan Plata semuanya terlihat sangat bagus. Jika kita bisa membangunnya, gue rasa kita bisa menghindari zona degradasi musim ini. Tapi untuk itu kita memerlukan sedikit dukungan dari pemilik klub. Jika tidak, kita akan terdegradasi dari La Liga 1 Spanyol. Dan tentu saja target gue untuk musim ini terhindar dari degradasi. Dan ya, pemilik klub memberi kita uang lebih banyak 6 kali lipat anggaran kita dari musim lalu. 46 juta euro untuk membuat tim ini tetap di La Liga 1 Spanyol. Menurut gue itu bisa dilakukan, tapi kita tetap harus pintar dalam setiap uang yang kita keluarkan. Hal pertama yang perlu kita putuskan adalah posisi mana yang perlu ditingkatkan tim ini. Dan menurut gue itu sudah cukup jelas, gue tidak terlalu yakin dengan orang ini. Dia cukup rata-rata. Ditambah kita bisa melakukannya dengan gelandang yang lebih baik. Klub layak mendapatkan yang lebih baik. Dengan cukup uang yang kita miliki, kayaknya kita bisa membeli pemain yang berpotensi membantu tim ini berkembang. Gue telah menemukan baik tengah yang sempurna untuk klub. Nico Elvedi. 26 tahun asal Swiss. Kita akan mencoba bernegosiasi dengan pihak klub. Tawaran pertama gue 13.200.000 euro. Dan ini dia dengan langsung setuju cuy. Kita mendapatkan centerback asal Swiss Nico Elvedi dengan harga transfer 13.200.000 euro. Sekarang saatnya untuk bernegosiasi untuk pemain gelandang. Dan kita menyelesaikannya juga untuk 23.500.000 euro, kita mendatangkan Nico Gonzalez dari Barcelona. Dengan Elvedi dan Gonzalez bergabung ke dalam tim, kita terlihat jauh lebih baik. Tim ini memberi gue keyakinan bahwa kita mungkin terhindar dari degradasi. Dengan ini kita telah menyusun tim kita untuk musim berikutnya. Dan tidak seperti musim lalu, gue benar-benar merasa jika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita, para pemain yang kita miliki akan dapat bekerja sama dengan baik. Kita mungkin akan tetap berada di La Liga. Tapi kita perlu membuktikan diri kita sendiri saatnya untuk musim kedua di La Liga. Musim ini terasa berbeda. Perbedaan besar musim ini adalah kita lebih sedikit dalam mencetak gol. Dan 2023, Ballon d'Or jatuh ke tangan Haaland. Karena kita menunjukkan tanda-tanda konsisten dan karena kekonsistenan kita, kita akhirnya finish di posisi ke-12 di La Liga. Itu artinya otomatis membuat kita tidak terdegradasi ke La Liga 2. Dan ini dia sang juara La Liga dan beberapa juara di kompetisi lain. Kita memulai season ketiga, tapi apakah kita hanya beruntung tidak terdegradasi di musim kedua itu? Jangan salah paham, pemain seperti Plata, Gonzales, Aguado, Macis, Sanchez, Elvedi di center back, mereka semua sangat bagus. Tapi kita akan terus menghadapi tim yang sangat besar sepanjang musim ini. Dan anggaran kita untuk musim ini sebesar 41 juta. Mungkin pemilik klub memberikan transfer budget sebesar ini karena kita mampu bertahan di La Liga. Meskipun kita harus sangat cerdas dalam merekrut pemain, jadi kita mulai melaksanakan rencana transfer kita untuk jendela transfer ini. Dan itu dimulai dengan beberapa pemain free agents. Yang pertama, Dani Santana tersedia secara gratis. Gue memanfaatkan kesempatan ini. Selanjutnya, gue juga mengontrak Dragovic yang tersedia sepenuhnya secara gratis. Dengan dua pemain ini, kita menambah kedalaman squad yang sangat dibutuhkan. Yang akan kita perlukan saat kita ingin tetap bertahan di La Liga. Dan untuk mendatangkan dua pemain itu, kita hanya mengeluarkan 1 juta. Sekarang saatnya untuk melakukan perbaikan besar pada tim kita. Kita menandatangani Jonas Wins seharga 30.500.000 euro. Dengan masuknya Jonas dan perekrutan Dragovic dan Santana, sepertinya kita sedang membangun squad yang lengkap. Tetapi masih ada yang kurang. Dengan squad seperti ini, apakah kita akan cukup baik untuk bertahan di papan tengah? Atau mungkin kita akan terdegradasi? Kita tidak akan tahu kalau tidak melakukannya. Dan 2024, Haaland dapat Ballon d'Or. Kita masih sangat konsisten di La Liga. La Liga bukan satu-satunya kompetisi yang kita fokuskan. Kita juga mencatatkan penampilan bagus di Copa del Rey. Bahkan kita sampai di semifinal, tapi disingkirkan Espanyol. Posisi ketujuh di La Liga. Sejujurnya, dua musim di La Liga memantapkan diri kita di papan tengah. Yang benar-benar brilian. Kita senang melihatnya. Dan sang juara adalah Barcelona. Ini adalah musim yang luar biasa. Sukses dengan keberhasilan lolos ke semifinal Copa del Rey. Dan dengan kesuksesan yang benar-benar mengukuhkan diri kita sebagai klub La Liga regular. Jika kita mendapatkan sumber daya dan dukungan, mungkin musim depan kita akan mengambil satu langkah lebih jauh. Kita sekarang memasuki musim keempat dari proyek Real Valladolid ini. Dan kita akan mencoba memenangkan tropi pertama kita. Mungkin Copa del Rey. Atau mungkin saja tropi La Liga. Gue tau kalian mungkin berpikir itu gak masuk akal. Musim lalu kita tidak berada di dekat empat besar. Tapi tunggu dulu lihat tim kita. Pelata terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aguado sedang membangun untuk menjadi midfielder terbaik. Pemain seperti Gonzalez, Dragovic, Elvedi. Semuanya berkontribusi. Gue benar-benar merasa dengan beberapa penanda tangan dengan uang besar. Kita mulai mengubah tim ini menjadi calon penantang gelar La Liga. Dan musim ini, akhirnya setelah kita berhasil mencapai semifinal Copa del Rey, mereka memberi kita 95 juta untuk dibelanjakan. Jika kita menggunakan uang ini dengan benar, gue tidak mengerti mengapa kita tidak harus berjuang untuk menjadi yang terbaik di La Liga. Permulaan saat dia berdiskusi dengan Julian Stepan, pelatih State Renais. Gue ingin meningkatkan bekanan gue dan Ferdi Kadioklu bermain untuk State Renais. Gue merasa dia akan menjadi pemain yang cerdas karena kontraknya akan berakhir dan kita bisa mendapatkannya dengan sangat baik. Jadi gue memberikan tawaran 32 juta untuk pemain yang nilainya sekitar 30 juta. Dan mereka meminta harga 34 juta 200. Gue akan coba turunkan sedikit dan ya kita mendapatkannya di harga 33 juta 200. Dan dengan harga 33 juta kita merekrut Ferdi Kadioklu. Tidak bohong, ini mungkin salah satu rekrutan terbaik kita dalam hal ini. Dengan penanda tanganan itu, lini belakang kita mendapat dorongan yang sangat dibutuhkan. Tapi dengan 59 juta sudah waktunya untuk membuat pernyataan. Matteo Kansileri adalah salah satu pesepak bola berbakat di dunia saat ini. Dan saat ini dia bermain untuk Hellas Verona dan menjadi lebih baik setiap musimnya. Jika kita bisa meyakinkan dia tentang proyek Real Valladolid kita, kita punya pemain yang bisa memimpin tim di masa depan. Untungnya negosiasi untuk Kansileri berjalan lancar. Matteo Kansileri meminta wage 32 ribu per minggu. Dan beberapa bonus. Jika kita ingin membangun tim yang solid, kita harus melakukan ini. Dan dengan harga 40 juta, Matteo Kansileri dan Real Valladolid sudah mencapai kesepakatan. Dengan kedatangan Matteo Kansileri dan Kak Dioklu di tim kita, kita siap menghadapi musim ini. Tapi apakah ini cukup bagus untuk memenangkan La Liga atau terlalu dini bagi kita? Karena Aguadot ditebus oleh Marcel nih. Jadi kita harus mencari penggantinya. Dan gue menemukan Dani Kebalos, pemain free agent. Dan dia kita mendapatkan Kebalos secara gratis. Sekarang saatnya memulai musim ini. Tapi bisakah kita menjaga konsistensi? Dan 2025, Balon Dior didapatkan oleh Haaland. Yang mengejutkan semua orang, kita benar-benar mampu melakukannya. Kita berada di urutan kedua di La Liga. Terpaut 6 poin dari Barcelona. Kita benar-benar berada dalam perebutan gelar. Tetapi pada bulan Januari, segalanya berantakan bagi kita. Pertama, Atletico Madrid menjadi gila di general transfer ini. Menghabiskan 114 juta untuk Barella. Tapi yang menghancurkan harapan musim kita adalah cedera ligamen Destanoglu. Dia keluar dari tim sepanjang sisa musim ini. Kita harus memainkan ACV dibandingkan Destanoglu selama sisa musim ini. Dan dia jelas tidak mencapai targetnya. Dengan keluaran Destanoglu, kita kembali menjadi tidak konsisten. Bahkan ada satu pemain lagi yang cedera hamstring. Kita sekarang benar-benar keluar dari perburuan gelar. Jadi kita mengakhiri musim dengan mengamankan posisi Liga Champion. Namun kita juga mengakhiri musim dengan sedikit perasaan hampa. Karena mengetahui bahwa kita memiliki potensi itu. Itu adalah sesuatu yang perlu kita ubah musim depan. Tapi satu hal yang pasti, musim ini kita mendapatkan trofi pertama kita dari Copa del Rey. Dan kita lihat juara lainnya nih. Kita sekarang memasuki musim kelima di Air Project Real Valadolid. Kita merasakan sedikit rasa berada dalam perebutan gelar musim lalu. Musim ini gue ingin berada dalam perebutan gelar hingga akhir. Tapi untuk melakukan itu, gue pikir kita memerlukan investasi. Kita membutuhkan uang untuk membangun tim yang luar biasa. Dan karena kami lolos ke Liga Champion, La Liga dan juara di Copa del Rey, uang dari TV dan semuanya, kita mendapatkan anggaran terbesar kita sejauh ini. Rp170 juta. Kalau uangnya kita gunakan dengan benar, gue pikir kita akan memiliki tim yang bisa bersaing di level tertinggi dalam segala hal. Kita tidak benar-benar memiliki keeper superstar di tim kita. Musim ini gue memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan harga Rp56 juta, kita bisa mengontrak Giorgi Mamarsdashvili ke Real Valadolid. Ini sangat besar. Menempatkan Giorgi Mamarsdashvili tetap di gawang sudah memberi gue rasa aman yang tidak pernah diberikan oleh lini belakang kepada kita. Dengan posisi penjaga gawang yang sesuai, kalian tahu musim lalu kita sangat menderita dengan santana cedera. Kita tidak memiliki back kiri cadangan yang bagus untuk menggantikan tempatnya. Jadi kita memulai pembicaraan dengan Mark Cucurella. Jika kita bisa mendatangkan Cucurella, maka itulah back kiri sempurna yang ada di tim. Oke, kita terima aja bonus dan lain-lainnya. Dan dengan harga Rp58 juta, kita mendatangkan Mark Cucurella. Gue harus mengatakan bahwa kita mempunyai cadangan back kiri yang tidak pernah terlihat sebagus ini. Kita masih memiliki sekitar Rp47 juta tersisa. Itu belum menghasilkan penanda tanganan besar di musim panas. Dan setelah menghabiskan Rp30 juta, kita berhasil merekrut Renato Sanchez untuk Real Valadolid. Dengan perekrutan yang kita lakukan musim ini, gue sangat percaya diri dengan tim ini. Kita memperbaiki hampir setiap lini yang menjadi tumpuan musim lalu. Tapi apakah itu masih cukup untuk bersaing di puncak La Liga? Mari kita lihat. Pertanyaannya agar Real Valadolid bisa menjuari La Liga menurut gue sangat sederhana. Jika kita bisa mengalahkan setiap klub 5 besar setidaknya sekali sepanjang musim, gue pikir Real Valadolid akan menjadi pemenang La Liga. Dan itu dimulai dengan Real Madrid. Sekarang waktunya untuk Atletico Madrid. Pemberhentian berikutnya adalah Sevilla. Selanjutnya Atletic Klub Bilbao. Sementara itu kita juga berada di Liga Champion. Meskipun karena fokus kita adalah di La Liga. Dan pemenang Ballon d'Or 2026 adalah Kylian Mbappe. Dan tim besar kelima yang harus kita kalahkan Barcelona. Dan kita berhasil. Dan akhirnya Manchester City mengalahkan kita. Dan itu sangat mengecewakan. Mengingat gue pikir kita memiliki tim yang bisa memenangkan kompetisi ini. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya, mengalahkan setiap tim lima besar, kita berhasil. Akhirnya kita memenangkan La Liga untuk pertama kalinya. Kita membutuhkan 5 musim untuk sampai ke sini. Namun tim ini telah melampaui apa yang telah mereka capai. Namun masih ada satu tropi lagi yang harus direbut. Dan ini dia juara di kompetisi lainnya. Kita sekarang memasuki musim ke-6 dari proyek Real Valladolid ini. Dan hanya tersisa setu tropi, yaitu Liga Champion. Kita sudah menjadi juara Spanyol, tetapi untuk memenangkan Liga Champion, kita harus membawa tim ini selangkah lebih maju. Untungnya pemilik klub mendukung kita dengan 250 juta transfer budget. Dan jadi kita memutuskan untuk membuat pernyataan. Bernegosiasi dengan Jurgen Klopp. Untuk merekrut pemain dari Liverpool. Musim lalu mereka juga memenangkan Liga Champion. Jadi mendapatkan pemain dari mereka akan sangat besar, dan kita melakukannya. Dengan harga 124 juta, kita menandatangani Bukayo Saka ke Real Valladolid. Dengan penandatanganan itu, gue yakin tim kita siap bersaing dan memenangkan Liga Champion. Sekarang saatnya memulai perjalanan Liga Champion kita. Dan kita mendapatkan grup tersulit sepanjang masa kita. Dan kita berhasil mengalahkannya dengan mudah ternyata. Maksud gue, kita punya grup yang sulit, tapi kita bisa menghadapi itu. Bahkan kita tak terkalahkan di babak grup. Sekarang saatnya untuk akhir musim, babak sistem gugur Liga Champion akan segera dimulai. Dan 2027, Ballon d'Or jatuh ke Jonas Wien, striker kita nih geng. Dan lawan kita pertama di babak 16 besar adalah Chelsea. Dan kita berhasil mengatasinya di leg pertama. Kita lolos ke perempat final Liga Champion. Kita bertemu dengan Manchester United. Dan kita mengatasi dengan mudah. Di semifinal Liga Champion, lawan kita adalah Liverpool. Itu akan menjadi permainan yang tidak mudah bagi kita. Tapi gue sadar kalau Saka adalah orang yang top. Kita harus percaya pada win karena idealah striker kita. Dan inilah penentuannya. Kita lihat apakah kita bisa mengalahkannya. Ini dia kita mengalahkannya dengan mudah. Kita berhasil melaju ke babak final geng. Dan kita akan melawan Bayer Munchen di laga final. Kita sudah sampai di akhir musim dan ini kelas main La Liga. Kita berada di posisi kedua. Kita mendapatkan tropi Supercopa. Dan kita berhasil mengalahkan Bayer Munchen. Dan berhasil mengangkat tropi UCL. 6 musim kerja keras dan kita akhirnya menjadikan Real Valadolid Club terbaik di dunia. Perjalanan bersama Real Valadolid ini benar-benar luar biasa. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.